Dari Junda bin Abdullah r.a. secara marfu, beliau mengatakan Dikatakan dalam hadir ini, bahwa seseorang bisa berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini pernah saya kasih contoh, misalnya, antun di pengajian begini, ketemu sama teman, yang dulu mungkin buruk antun tahu. Kemudian tiba-tiba untuk melihat dia, untuk melihat ini orang, dulu fasik benar, suka bersinar, suka bohong, suka segala macam. Wih, kok ahli neraka ada hadir di sini, misalnya. Atau apalah kalimat-kalimat, seakan-akan mengolok-olok dia, gitu kan. Menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bahwa seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kayaknya kau tidak akan diampuni dosamu deh, terlalu banyak, misalnya. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku, bahwa Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Sungguh aku telah mengampuni fulan. Maksudnya orang yang sedang diolok-olok itu, dan aku menggugurkan amalanmu. Justru orang yang mengucapkan itu, ya, dia menggugurkan seluruh amalnya. Dan ini berbahaya sekali. Dan juga diriwetkan bahwa, Yang mengatakan diriwetkan adalah seseorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, Dia mengatakan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Jadi maksudnya di sini hadith tadi yang menjelaskan ini, Adalah seseorang yang dirinya ahli ibadah. Anggaplah kayak di majlis ilmu, rutin hadir di majlis ilmu. Hati-hati teman-teman. Makin bertambah ilmu, kita harus makin merendah. Bukan makin mengharap diri orang lain. Bukan makin merasa diri kita lebih dari orang lain. Gak bisa. Walaupun di depan mata kita itu orang fasik. Tiap malam berzina, minum khamar. Atau bahkan orang kafir sekaligus. Kalau mereka selama belum meninggal, kita gak boleh main fonis sembarangan. Apalagi fonis neraka. Allah tidak akan ampun. Itu bukan di tangan kita. Penurusan kita itu. Justru kita menjadikan mereka sebagai ajang pahala buat kita. Itu benar. Ya Allah berikan hidayah. Kita didikan atau sampaikan. Nasihat-nasihat yang baik. Mungkin dia bisa dapat petunjuk. Tapi bukan malah di fonis. Kecuali orang yang jelas-jelas meninggal dalam kekafiran. Sudah meninggal. Dan itu pun kata ulama ada ibroh. Ada pelajaran. Misal dia tadinya penjahat. Suka memiksa umat Islam. Lalu dia meninggal. Lalu umat Islam saling menyampaikan berita gembira. Alhamdulillah. Si fulan yang kafir itu sudah meninggal dunia. Seperti waktu meninggalnya Abu Jahal. Meninggalnya Abu Lahab. Kalian-lian muslimin sahabat berbicara tentang itu. Telah meninggal fir'aunnya umat ini. Karena ada ibroh pelajaran. Tapi kalau tetangga antum orang kafir. Tidak ada hubungannya. Tidak pernah buat masalah. Oh si kafir mati. Masuk neraka. Tidak ada gunanya. Apa gunanya buat kita? Tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat ya ada ibroh. Walaupun kita tahu secara teori dia masuk neraka. Tetapi di sini perlu kita fahami. Ini ada hukum-hukum syari'i yang harus kita faham.